Selanjutnya saudara, Balita dititip dia niaya. Seorang pria tiga menganiaya Balita berusia 3 tahun lantaran emosi saat korban rewel. Korban merupakan kemudahan pacar pelaku yang dititipkan lantaran orang tuanya bekerja di luar negeri. Video terpaksa kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Entah apa yang merasuki riski hingga ia tega menganiaya bocah berusia 3 tahun hingga mengalami muntah darah. Sementara tante korban yang ketakutan tetap merekam aksi ke jam sang pacar dan tak mampu berbuat banyak. Iya, sejak November lalu pelaku dan tante korban memang tinggal serumah di dalam sebuah kontrakan di wilayah Jakarta Timur. Diduga korban kerap mengalami penyiksaan hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Polri Keramat Jati karena mengalami luka-luka. Dari putusnya itu mungkin ada ademah atau mungkin ada bekas sundutan rokok gitu. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi dan berujung pada penangkapan riski yang berusia 29 tahun. Ia beralasan tak bisa meredam emosi karena korban rewel saat ia pulang kerja. Sebelumnya korban terpaksa dititip kepada sang tante yang berusia 17 tahun karena orang tua balita tengah bekerja di luar negeri. Nasib tragis pun terpaksa dihadapi sang balita yang kini menjalani perawatan di rumah sakit. Video yang direkam sang tante pun menjadi alat bukti bagi polisi untuk menjerat pelaku dengan pasal perlindungan anak serta terancam hukuman 15 tahun penjara.